Pendekar Penyebar Maut Jelit 37 So Tianhai cepat menatap So Lian Chu kembali, yang kini berdiri di depannya dengan matu yang juga terbuka lebar serta wajah yang pucat pasti pula seperti dirinya. Dan So Tianhai yang sangat takut bila ia harus kehilangan puteri yang amat disayanginya itu cepat-cepat menurunkan tubuh Chu Bu Eh Hang ke atas pasir. Bagaikan seorang anak kecil yang menjadi ketakutan di hadapan ibunya karena ketahuan telah berbuat suatu kesalahan, pendekar itu memandang So Lian Chu. Anakku, kaukah itu pendekar yang mempunyai nama besar itu berdesah dengan suara haru. Ayah A.A.A. So Lian Chu memekik, kemudian menghambur ke dalam pelukan So Tianhai. Dan dua orang ayah dan anak itu pun lalu saling berpelukan dengan kencangnya. Lian Chu yang di dalam hatinya telah lama timbul rasa sesal dan berdosa terhadap ayahnya itu tampak menangis terseduh-seduh. Sebaliknya pendekar yang selama ini juga tidak pernah menangis meski derita selalu datang bertubitu, kini ternyata juga tidak bisa menahan air matanya. Ayah, maafkanlah anakmu yang tidak berbakti ini. Karena sifatku yang cengeng, kekanak-kanakan dan mau menang sendiri, telah membuat ayah menderita selama bertahun-tahun. Ternyata selama ini aku telah salah sangka terhadap ayah. Ternyata ayah sangat mulia dan rela menderita demi aku. Padahal antara ayah dan Cici Bui E Hong Oh. Ayah, terima kasih, anakku. Kau, ah, aku sungguh gembira sekali kau telah mengerti sekarang. Sudahlah, kau jangan menangis. So Tianhai membujuk dan menenangkan hati anaknya, tapi dia sendiri juga menyekair matanya. Mendadak So Lian Chu merengutkan diri dari pelukan So Tianhai. Bergegas gadis itu menghampiri tubuh Ciu Bui E Hong yang tergeletak pingsan di atas pasir, sehingga So Tianhai menjadi berdebar-debar lagi hatinya. Pendekar itu tahu kalau anaknya sangat membenci Ciu Bui E Hong. Ayah So Lian Chu berdesah khawatir seraya menatap ayahnya. Aku, eh, aku dan dia, baru sekali ini berjumpa. Dia tadi, hendak bunuh diri. Dia, dia tadi ku kira engkau. Sungguh So Tianhai cepat-cepat memberi penjelasan dengan suara gelagapan karena mengira So Lian Chu telah salah sangka lagi terhadapnya. So Lian Chu mengerutkan keningnya. Tapi begitu dapat menduga apa yang sedang berkecamuk di dalam hati ayahnya, gadis itu memandang wajah ayahnya dengan perasaan kasihan. Ayah, kau jangan berpikir yang bukan-bukan. Aku tidak apa-apa. Anakmu sudah dewasa sekarang. Aku tadi hanya ingin mengatakan bahwa Ciu Bui E Hong pingsan dan apa yang harus kita lakukan terhadapnya. Ini, ini, eh, ini, sebaiknya kita bawa saja dia ke dusun itu, agar, agar bisa cepat-cepat memperoleh perawatan. So Tianhai yang belum juga merasa yakin akan sikap So Lian Chu itu masih berusaha untuk mengambil jarak antara dirinya dengan Ciu Bui E Hong, agar supaya tidak membuat marah anaknya. Tetapi So Lian Chu yang memang sengaja ingin menjodohkan Ciu Bui E Hong dengan ayahnya itu menjadi penasaran mendengar jawaban ayahnya itu. Membawanya ke dusun. Mengapa mesti harus dibawa ke sana? Kenapa tidak ayah saja yang merawatnya gadis itu bertanya tak senang? So Tianhai menghela nafas burung. Ah, anakku. Ternyata kau belum benar-benar mengerti sikap ayahmu. Sebenarnya lah bahwa ayahmu tak ingin merusak dan melukai hati dan perasaanmu, Ciu Bui E Hong, maupun Put Cheng Li. Lo Jin. Eh, mengapa ayah berkata demikian? So Lian Chu bertanya tak mengerti. Sekali lagi pendekar itu menghela nafas. Dan kali ini semakin terasa sedih. Lian Chu. Aku tahu kau tidak menyukai Ciu Bui E Hong. Maka demi kau, aku tak akan mendekati Ciu Bui E Hong lagi. Sementara itu aku juga tak ingin membuka luka lama di dalam hati Ciu Bui E Hong dengan kehadiranku kembali. Dia telah membina sebuah keluarga yang berbahagia sekarang. Maka aku tak ingin mengganggunya lagi. Selain daripada itu, sebagai seorang laki-laki sejati, aku tak ingin menghina atau menginjak-injak kehormatan dan harga diri suaminya, bukannya aku takut. Tapi sebagai seorang jantan aku tak ingin disebut sebagai pengganggu istri orang. Mengertikah kau dengan panjang lebar Ciu Bui E Hong menjelaskan sikapnya itu kepada anaknya? Tapi, ayah, dia dengan nada getir Ciu Lian Chu. Berusaha menjelaskan juga sikap yang telah diambilnya, serta sikap Ciu Bui E Hong sendiri terhadap ayahnya selama ini. Sudahlah. Keputusanku telah bulat. Marilah sekarang kita bawa saja dia ke dusun itu, lalu kita tinggalkan dia di sana. So Tian Hai berkata pula dengan tidak kalah getirnya. Mulutnya berkata demikian, tetapi di dalam hati bukan main pedihnya. Tidak. Aku tidak mau pergi. Aku akan tinggal bersama-sama dengan Cici Bui E Hong. Silakan ayah pergi sendiri. Oh, tiba-tiba So Lian Chu menjerit, lalu menangis kembali dengan sedihnya. Tentu saja perkembangan yang sangat mendadak itu benar-benar sangat mengagetkan So Tian Hai. Dengan suara khawatir pendekar itu menyentuh lengan anaknya. Lian Chu, kau kau kenapa? Dengan cepat So Lian Chu menghindar dari sentuhan tangan ayahnya. Matanya masih bercucuran ketika menatap wajah ayahnya. Ayah sungguh kejam terhadap Cici Bui E Hong. Dia sangat menderita dan selalu mendambakan kehadiran ayah, tapi ayah sendiri ternyata lebih mementingkan kehormatan dan harga diri ayah sendiri. Ayah tak mau tahu perasaan dan penderitaan orang lain, padahal Cici Bui E Hong demikian baik dan mulianya. Aku sekarang sudah sadar, betapa kelirunya aku dulu menilai dia, dengan berani dan dengan suara serak So Lian Chu berkata kepada ayahnya. Lian Chu, kau. Mengapa kau bersikap demikian? Marilah. Kita jangan berselisih lagi So Tian Hai memandang sedih kepada anaknya. Tidak. Ayah boleh pergi. Aku akan ikut Cici Bui E Hong saja. Tanda petik. Oh, Tuhan. Apakah yang harus aku lakukan So Tian Hai berbisik dengan hati yang tak keruan rasanya? Tak heran kalau So Tian Hai menjadi sangat bingung dan sedih. Bertahun-tahun pendekar itu hidup di dalam kesedihan dan penderitaan. Dengan rela ia menerima semuanya itu demi So Lian Chu, putrinya. Ia tekan semua keinginan dan kepentingan dirinya sendiri, serta ia buang semua angan-angan tentang kebahagiaan yang telah ia rencanakan bersama Ciu Bui E Hong, demi anaknya, So Lian Chu. Tapi setelah semuanya itu sudah ia pertaruhkan, kini secara mendada anak itu berbalik haluan. Putrinya itu kini justru malah menghendaki ia kembali dengan Ciu Bui E Hong. Padahal, seperti yang telah lama ia dengar, Ciu Bui E Hong telah menjadi istri ketua bingkau sekarang. Lalu, apa kata orang nanti, kalau Hang Gi Hiap atau pendekar gila yang berbudi itu ternyata suka merebut istri orang? Uh, Lian Chu. Kau, kau tidak boleh membantah perkataan ayahmu, tiba-tiba keduanya dikejutkan oleh suara Ciu Bui E Hong yang pingsan itu. Cici Yui. So Lian Chu menjerit lirih. Hang Moi, kau So Tian Hai berdesah pula dengan kagetnya. Lalu seperti berlomba ayah dan anak itu bergegas menghampiri Ciu Bui E Hong yang telah siuman dari pingsannya itu. Dengan wajah tegang dan gelisah keduanya duduk berjongkok di dekat Ciu Bui E Hong. Tapi sekejap kemudian So Tian Hai bangkit berdiri kembali. Pendekar sakti itu seperti tak tahan atau merasa ketakutan melihat sepasang metu indah namun penuh air metu itu menatap pilu kepadanya. Serasa ada semacam tuntutan dalam pandangan tersebut. Selain daripada itu So Tian Hai sendiri juga hampir tidak bisa menguasai perasaannya pula. Oleh karena itu dia cepat-cepat berdiri dan menjauhkan diri dengan maksud agar Ciu Bui E Hong atau So Lian Chu tidak tahu betapa gemetar tubuhnya, betapa perihatinya dan betapa deras darah yang mengalir di dalam jantungnya. Dan semuanya itu membuat dirinya seolah melayang ke alam yang lain. Oh, Tuhan, dia, dia ternyata tidak berubah sama seka I. Hatinya masih tetap seperti dulu juga. Aku tak tahan melihatnya. Oh, Tuhan betapa berat cobaan yang kau berikan kepada kami pendekar itu merintih di dalam hatinya. Tetapi sikap So Tian Hai tersebut ternyata diartikan lain oleh So Lian Chu. Di metu So Lian Chu, sikap ayahnya itu hanya menunjukkan bahwa ayahnya masih mementingkan kepentingan sendiri saja. Ayahnya masih saja bertahan pada kehormatan dan harga dirinya yang berlebih-lebihan. Sama sekali ayahnya tidak menaruh rasa kasihan kepada orang lain, meskipun orang lain itu adalah kekasihnya sendiri. Dan yang membuat hati So Lian Chu semakin penasaran terhadap ayahnya adalah kenyataan bahwa korban dari sikap ayahnya yang sangat menjengkelkan tersebut adalah Chu Bwee Hong. Seorang wanita yang dia ketahui sangat mulia dan baik budi perilakunya. Dengan tajam gadis itu menata payahnya. Mulutnya tidak berkata sepatah pun. Tapi melihat sikap yang dia perlihatkan, orang akan segera dapat menduga bahwa gadis itu siap untuk melawan perintah ayahnya. Ternyata sikap So Lian Chu itu dilihat pula oleh Chu Bwee Hong. Lian Chu, kau tidak boleh memandang ayahmu seperti itu. Apa yang dikatakan ayahmu tadi memang benar sekali. Meskipun kami saling mencinta, dan kukira sampai kapampun hal itu takkan berubah, tapi keadaan kami sekarang sudah tidak sama lagi dengan dahulu. Ayahmu seorang lelaki sejati, oleh karena itu ia takkan mau mengganggu istri orang, meskipun orang itu adalah bekas kekasihnya. Begitu pula dengan aku. Biarpun aku tak mencintai suamiku, tapi aku telah bersedia menjadi istrinya. Maka dalam hal ini aku pun tak ingin mengkhianati kata-kataku sendiri. Apalagi suamiku itu seorang yang sangat baik dan telah banyak melepas budi kepadaku. Oleh karena itu, apapun yang akan terjadi aku takkan meninggalkan suamiku. Kecuali bila suamiku itu sudah tidak membutuhkan aku lagi. Sambil masih bertiduran di atas pasir, Chubwee Hang berbicara panjang lebar. Cici, kau sungguh mulia sekali. Kau tak pernah mau menyalahkan ayahku, dan kau pun juga tak pernah menyalahkan aku pula. Kau selalu menerima cobaan dan penderitaan seorang diri. So Lian Chu menubruk Chubwee Hang dan menangis di atas dadanya. Lian Chu, janganlah menangis. Pergilah. Ikutilah ayahmu. Tinggalkan saja aku. Tempatmu adalah di dekat ayahmu. Tidak. Aku tidak mau. Lalu bagaimana dengan kau nanti? Tanda tanya So Lian Chu menjerit. Chubwee Hang mengusap rambut So Lian Chu. Tentu saja aku akan kembali ke suamiku, Iyagi. Bukankah aku mempunyai seorang suami wanita ayu itu memujuk perlahan. Cici, aku ikut denganmu. Aku akan menebus dosa-dosaku dengan mengabdi kepadamu. Aku akan melayani engka seperti seharusnya aku melayani ibuku yang tak pernah kulihat dan ku kenal. Biarlah ayahku pulang sendiri. Tanda petik. So Lian Chu tetap membandel. Lian Chu. Oh So Tian Hai dan Chubwee Hang berdesah kaget. Kedua orang itu, So Tian Hai dan Chubwee Hang, sungguh tidak menyangka bahwa So Lian Chu akan berkata seperti itu. Dan perkataan itu diucapkan dengan suara tegas dan kaku oleh gadis tersebut, suatu tanda bahwa kemauan atau keinginannya sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apalagi bagi So Tian Hai, ayahnya, yang sudah sangat mengenalkan sifat dan watak anaknya. Diam-diam suasana menjadi tegang. Dan angin pun bertiup pula dengan kuatnya, sehingga menerbangkan pasir-pasir halus itu ke udara. Untuk sesaat udara di atas pantai tersebut menjadi gelap, dan yang terdengar hanya suara debur ombak yang semakin kuat menghantam pantai. Tiba-tiba. Huah ha 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 ha. Kagum sungguh-sungguh. Kagum benar aku. Baru sekali ini aku siput Cheng Li Lojin dibuat kagum oleh sikap pribadi seseorang. Huah ha ha. Babi, monyet, keparat. Tiba-tiba deru angin dan debur ombak yang bergemuruh keras itu tertindih oleh suara tertawa Put Cheng Li Lojin yang lantang bagaikan suara genta berkumandang. Dan sekejap kemudian orang tua itu lalu muncul dari balik sebuah batu karang besar yang hanya berjarak tiga atau empat meter dari tempat mereka berada. Tentu saja kedatangan ketua aliran. Bingkau yang amat mendadak itu benar-benar sangat mengagetkan mereka bertiga. Put Cheng Li Lojin Soe Tian Hai berdesah dengan suara serak. Lojin Chiu Bwee Hang menyebut pula nama suaminya. Bergegas wanita ayu itu bangkit duduk, kemudian berdiri, seolah-olah mau menjemput atau menyongsong kedatangan suaminya. Wajahnya yang pucat dan murung tadi dengan cepat dihapusnya. Ia menatap wajah suaminya dengan senyum yang dipaksakan. Bwee Hang, ketua bingkau itu memanggil dan menghampiri istrinya, tapi matanya dengan liar mengawasi Soe Tian Hai dan Soe Lian Chu. Chiu Bwee Hang yang merasa khawatir melihat sinar mata suaminya itu segera melangkah ke depan menyambut kedatangan Put Cheng Li Lojin. Jari-jarinya yang lempik dan halus itu cepat-cepat menangkapi engan kakek tua itu. Lojin, apakah kau mencari aku sapanya dengan suara bergetar? Selama ini, kedua suami istri itu memang tidak pernah saling memanggil seperti kebanyakan suami istri lainnya. Sejak mereka kawin Chiu Bwee Hang selalu menyebut Lojin terhadap suaminya, sementara Put Cheng Li Lojin juga hanya menyebut nama istrinya begitu saja. Benar Put Cheng Li Lojin mengangguk, tetapi matanya tetap tak lepas dari wajah Soe Tian Hai yang pucat itu. Bukankah aku tadi sudah meminta izin kepadamu untuk keluar sebentar? Aku mau menenteramkan hatiku di pantai ini barang sejenak, karena pertemuanku dengan kakakku itu membuatku bersedih. Apakah engkau mencurigai aku Chiu Bwee Hang yang semakin merasa gelisah dengan sikap suaminya terhadap Soe Tian Hai itu berusaha mengalihkan perhatian suaminya tersebut. Put Cheng Li Lojin memandang wajah Chiu Bwee Hang. Ya, aku curiga kepadamu. Dan kecurigaanku itu ternyata benar. Bukankah kau hendak mengakhiri hidupmu sendiri tadi? Aku, aku, Chiu Bwee Hang tak bisa menjawab. Kepalanya tertunduk. Aku tahu pertemuanmu dengan kakakmu itu membuatmu sedih, pepat dan bingung. Luka hatimu yang selama ini telah dapat kau atasi, sekarang menjadi terbuka kembali. Dan aku langsung dapat melihatnya. Keadaanmu sekarang tidak jauh bedanya dengan keadaanmu ketika kau kutemukan dahulu. Maka aku lantas menjadi curiga ketika kau meminta izin tadi. Kau lalu kuikuti. Tapi ternyata aku kalah cepat dengan saudara ini. Eh, haha, HMM Put Cheng Li Lojin menghentikan kata-katanya seraya menoleh kembali ke arah Soe Tianhai. Matanya tampak meliar kembali. Chiu Bwee Hang menjadi ketakutan. Hati yang semula merasa tenang mendengar ucapan suaminya yang panjang lebar itu. Suatu hal yang belum pernah ia lihat sebelumnya mendadak kini menjadi gelisah kembali melihat pandang mata suaminya yang liar dan ganas itu. Lojin. Cegahnya. Sebentar. Eh, HMM, jadi inikah pemuda yang selalu kau ceritakan itu? Put Cheng Li Lojin tak memperdulikan kekhawatiran serta cegahan istrinya. Meskipun tangan Chiu Bwee Hang selalu bergantung pada lengannya, kakek itu tetap melangkah mendekati Soe Tianhai. Soe Lian Chiu dengan wajah tegang terpaksa menyingkir. Setelah berada empat langkah di depan Soe Tianhai, orang tua itu berhenti. Anak muda. Benarkah engkau yang bernama Soe Tianhai dan bergelar Hong Gi Hiap itu kakek itu bertanya. Ternyata Soe Tianhai juga telah bisa menenangkan kemelut yang melanda hati dan perasaannya tadi. Dengan tenang pendekar sakti itu menghela nafas panjang. Matanya yang tajam luar biasa itu balas menatap Put Cheng Li Lojin. Ya, Xiao Te adalah Soe Tianhai, jawabnya perlahan namun tegas. HMM, aku telah melihat dan mendengar semua yang terjadi di sini tadi. Sebenarnya aku sangat kagum sekali kepadamu. Kau benar-benar seorang pendekar tulen dan seorang ksatria sejati pula. Tak heran kalau orang persilatan memberi julukan Hong Gi Hiap kepadamu. Tetapi meskipun. Demikian aku tetap merasa kecewa kepadamu. Setelah mengatakan apa yang terkandung di dalam hatinya, ketua aliran bingkau itu berdiam diri. Orang tua itu sengaja memberi tekanan pada kalimatnya yang terakhir, untuk memancing kemarahan Soe Tianhai. Orang tua yang sangat suka berkelahi itu bermaksud menjajagi kalau bisa sedikit memberi pelajaran kepada Soe Tianhai, bila pancingan itu berhasil nanti. Ternyata selain merasa gatal tangannya karena berjumpa dengan lawan berat, Put Cheng Li Lojin juga ingin membalaskan sakit hati istrinya pula. Menurut pendapat Put Cheng Li Lojin, sumber dari semua penderitaan Chiu Bui Eh Hang itu adalah akibat tidak bertanggung jawabnya Soe Tianhai. Coba pendekar muda itu menepati janjinya, semua peristiwa yang menyedihkan itu tentu tidak akan terjadi. Tetapi pancingan tersebut ternyata gagal. Soe Tianhai yang sejak semula memang telah menyadari kesalahannya itu, ternyata tidak menjadi marah atau tersinggung oleh sindiran. Put Cheng Li Lojin tadi. Sebaliknya dengan menghela nafas dalam-dalam pendekar muda itu malah merendahkan dirinya. Memang tidak ada yang sempurna di dunia ini. Aku sendiri pun kadang-kadang juga merasa kecewa kepada diriku sendiri. Tentang gelar Hong Gi Hiap yang diberikan orang kepadaku itu, HMM, aku pun kadang-kadang juga merasa risih pula. Aku merasa bahwa orang-orang itu selama ini juga telah menilai salah terhadapku. Mereka demikian menyanjung dan menghormati aku, padahal kenyataannya aku bukanlah manusia istimewa seperti yang mereka bayangkan itu. Aku pun hanya seorang manusia biasa pula, yang bisa juga berbuat salah dan dosa seperti yang lain. Tanda petik. Hening sejenak. Put Cheng Li Lojin terdiam. Ternyata jawaban So Tian Hai itu benar-benar sangat mengena di hati Put Cheng Li Lojin. Kakek sederhana yang juga tidak pernah merasa tinggi ataupun hebat, meski ia seorang ketua aliran yang besar dan ternama itu semakin merasa cocok dan kagum dengan pribadi So Tian Hai itu. Dan di dalam hatinya, kakek itu semakin membenarkan pilihan hati Chiu Bu Wee Hong. Pemuda itu demikian tampan, gagah, ternama dan baik pula budi pekertinya. Maka gadis atau wanita mana yang takkan jatuh hati kepada pemuda itu? Oleh karena itu, tidak dapat dipersalahkan juga kiranya, kalau Chiu Bu Wee Hong sampai rela menanggung derita dan sengsara sedemikian hebatnya demi pemuda itu. Put Cheng Li Lojin menghela nafas. Mendadak timbul perasaan kasihan di dalam hati orang tua itu kepada sepasang kekasih yang gagal tersebut. Demikian mendalamnya cinta kasih mereka, dan demikian hebatnya pula cobaan yang mereka terima, namun demikian semuanya itu ternyata tak bisa menggoyahkan iman, kepribadian, maupun kemuliaan hati mereka berdua. Dengan sangat rela mereka mengesampingkan kepentingan diri mereka sendiri, demi menghormati hak dan kehormatan orang lain. Keduanya rela. Berpisah dan menanggung derita di dalam hati masing-masing, karena salah seorang di antara mereka ternyata telah menjadi milik orang lain. Adakah manusia di dunia ini yang mampu berbuat seperti mereka berdua? Timbul maksud di hati Put Cheng Li Lojin untuk mempersatukan mereka kembali. Sejak pertama kali aku menemukan gadis itu, aku telah berjanji di dalam hatiku, bahwa aku akan mengembalikan kegembiraan dan kebahagiaan gadis itu sekuat kemampuanku. Dan untuk mewujudkan janjiku itu aku telah berbuat apa saja, dan demi gadis itu aku telah berani menghadapi ejekan dan caci maki masyarakat di sekelilingku. Namun demikian selama ini aku tetap tak bisa mengembalikan kegembiraannya. HMMM, mengapa pada saat yang amat baik ini aku tak hendak mempersatukan saja mereka Put Cheng Li Lojin berkata di dalam hatinya. Setelah memperoleh keputusan seperti itu Put Cheng Li Lojin menjadi lapang hatinya. Kakek itu lalu bersiap-siap untuk melaksanakan keputusannya tersebut. Meskipun demikian, sebagai seorang jantan dan lelaki sejati, ketua bingkaw itu hendak menyelesaikannya dengan keru seorang ksatria pula. Kakek itu akan menantang Soe Tian Hai untuk berperang tanding, dan yang menang akan mendapatkan Chiu Buie Hong. Maka kakek itu lalu menatap Soe Tian Hai dengan tajamnya. Saudara Soe telah kukatakan tadi, bahwa sebenarnya aku amat kagum kepadamu. Tetapi kekagumanku itu ternyata juga bercampur dengan sedikit kekecewaan pula. Kau memang seorang ksatria dan pendekar sejati. Hanya saja sebagai seorang lelaki kau terlalu lemah dan kurang bijaksana. Kau terlalu tinggi hati dan tidak bertanggung jawab Put Cheng Li Lojin membuka mulutnya. Dan kali ini ternyata api yang disulutkan oleh Put Cheng Li Lojin telah mengenai sasarannya. Sekilas tampak mati Soe Tian Hai berkilat-kilat dalam kegelapan. Apa maksudmu pendekar sakti itu menggeram perlahan? Put Cheng Li Lojin tersenyum. Bangsat! Belum tahu maksudku? Hehehe maksudku. Sebagai laki-laki engkau berani berbuat tetapi tidak berani bertanggung jawab. Engkau telah berani memikat hati Chiu Bui Eh Hong, tapi setelah kena kau lantas melarikan diri. Tanda petik. Apa Soe Tian Hai memotong dengan suara gemetar? Tapi Put Cheng Li Lojin tak peduli dan tetap meneruskan perkataannya. Nah, apakah perbuatan seperti itu perbuatan yang bijaksana? HMMH! Dan kini, setelah sekian lamanya kau melarikan diri, serta melihat korbanmu telah ada yang menolong, kau lalu datang kembali. Kau pura-pura masih bersedih, padahal di dalam hati kau bergembira bukan main. Kau sangat bergembira karena Chiu Bui Eh Hong tidak membunuh diri, tapi malah mendapatkan seorang suami yang bisa melindunginya. Kini kau merasa seolah-olah sudah terbebas dari beban dosa yang berat. Malah untuk menyempurnakan sandiwaramu, kau lalu datang seperti seorang ksatria yang bersedih, tapi tak ingin mengusik kebahagiaan bekas kekasihmu. Kau berpura-pura menjadi ksatria sejati yang tak ingin mengusik atau mengganggu istri orang. Tanda petik. Wajah Soe Tian Hai yang pucat itu perlahan-lahan berubah menjadi merah padam. Sinar kemarahan tampak semakin menyala dalam bola matanya. Omongan seorang gila. HMM, Put Cheng Lilojin. Kau jangan berbelit-belit. Lekas katakan, apa sebenarnya maksudmu Soe Tian Hai menggeram marah? Put Cheng Lilojin tertawa terbahak-bahak. Hohoho, kau ingin tahu maksudku? Baik. Dengarlah. Aku ingin agar kau berbuat sesuatu untuk menghapus rasa kecewa yang mengotori perasaan kagumku kepadamu tadi. Nah, kau sanggup tidak? Soe Tian Hai mengerutkan dahinya, tetapi ia tetap bingung dan tak tahu apa yang dimaksudkan oleh ketua aliran bingkau tersebut. Kurang ajar. Sudah ku minta agar kau jangan berbelit-belit, tetapi kau tetap membandel. Apakah kau ingin aku marah untuk pertama kalinya Soe Lian Chu melihat ayahnya berteriak marah-marah? Bodoh. Goblok. Otak udang Put Cheng Lilojin memaki-maki, seperti orang yang tak mengenal bahaya pula. Mengapa kau tidak dapat juga menafsirkan perkataanku itu? Dengarlah baik-baik. Aku ingin kau menghapus rasa kecewaku itu, agar supaya perasaan kagumku itu menjadi sempurna. Aku ingin agar kau benar-benar menjadi seorang lelaki sejati. Jantan tulen. Sesuai dengan gelar hanggi hiap yang kau terima itu. Kau adalah seorang pendekar ternama, karena itu hilangkan kelemahan hatimu. Menghilangkan kelemahan hatiku? Apa-apa? Maksudmu? Bangsat. Keparat. Kau ini benar-benar tidak tahu atau pura-pura tolol? Apakah kau tidak pernah membaca dan mendengar, bagaimana seorang ksatia mengambil jodohnya Put Cheng Lilojin berteriak jengkel? Aku tidak tahu apa yang kau maksudkan. Kakek gila, mengapa kau masih tetap berteka-teki juga? Lekaslah kau jelaskan, atau, kita berkelahi saja. So Tianhai mementak pula tidak kalah kerasnya. Babi kotor. Dengar. Rebutlah Syubwe Ehang dari tanganku. Nah, sudahkah kau dengar kata-kataku ini? Rebutlah Syubwe Ehang. Dimanapun juga para ksatria. Mengambil jodohnya dengan perisai dan pedang saking jengkelnya Put Cheng Lilojin berteriak setinggi langit. Lojin Syubwe Ehang menjerit dan menubruk Put Cheng Lilojin. Kau, mengapa kau berkata begitu? Apakah, apakah aku telah bersalah kepadamu? Mengapa aku hendak kau berikan kepada orang lain? Apakah kau telah tidak mau lagi kuikuti? Syubwe Ehang menangis di dada kakek tua itu. Tapi Put Cheng Lilojin cepat membujuknya. Weehang, anak yang baik kita tak perlu lagi meneruskan semua sandiwara kita ini. Sudah tiba saatnya semuanya itu kita buka sekarang. Di tempat ini. Bukankah kau masih ingat rencanaku dulu? Tapi, Lojin Syubwe Ehang menengadahkan mukanya dan memandang wajah suaminya dengan air mata bercucuran. Anak baik, sudahlah kita memang tak pernah menjadi suami istri dalam arti yang sesungguhnya. Semuanya itu hanya demi kau saja, anakku, lain tidak. Kau masih ingat semua rencana kita dahulu, bukan? Syubwe Ehang mengangguk-angguk dengan air mata yang masih bercucuran pula. Bagus. Sandiwara kita ini berakhir karena pemuda yang kau impi-impikan itu telah berada di depan mata kita. Sekarang tinggal caranya saja untuk menyelesaikannya. Tapi, Lojin, aku telah, oh mana dia mau lagi dengan ku Syubwe Ehang melirik soetian hai dan menangis lagi terseduh-seduh, ingat akan keadaannya. Pecheng Li Lojin menghela nafas panjang. Dibelainya rambut Syubwe Ehang perlahan-lahan. Anakku, hal itulah yang akan kuujikan kepadanya. Kalau dia memang lelaki baik dan bijaksana seperti yang selalu kau ceritakan, dia tentu masih akan tetap menerimamu. Apapun yang telah terjadi. Tapi kalau ia menolakmu karena kau dianggapnya telah kotor, maka dia adalah seorang yang picik dan kerdil. Nah, apa gunanya kamu memikirkan pemuda seperti itu? Tapi mengapa kau menyuruh dia merebut aku dari tanganmu? Bukankah dengan demikian suasana akan menjadi bertambah kalau Syubwe Ehang berkata di antara isak tangisnya? SSST. Diamlah. Kau tak perlu khawatir. Percayalah saja kepadaku. Justru inilah jalan yang terbaik bagi kita, Pecheng Li Lojin berbisik. Jalan yang terbaik Syubwe Ehang berdesah tak mengerti. Ya, kalau dia memang masih mengharapkanmu serta mencintaimu, dia tentu menerima tantanganku itu. Sebab tantangan ini merupakan kesempatan bagi seorang jantan untuk memperoleh haknya secara terhormat. Tapi kalau dia memang tidak mencintaimu lagi, HMM dia tentu akan mencari berbagai macam alasan untuk menghindarinya. Nah, bukankah ini merupakan jalan yang terbaik untuk menguji hatinya kepadamu? Dan yang kedua, aku ingin mendudukan dirimu di tempat yang semestinya. Pecheng Li Lojin berhenti sebentar untuk mengambil nafas, lalu dengan wajah bersungguh-sungguh ia meneruskan lagi keterangannya. Kau adalah anak yang baik. Sangat baik sekali malah. Hanya karena nasib saja kau bertemu dengan iblis berkerudung yang sangat keji itu. Tapi lepas dari semua itu, kau benar-benar seorang gadis pilihan. Wajahmu ayu, hatimu bersih, budimu luhur dan mulia. Nah, adakah wanita lain yang seperti engkau ini? Sekali lagi Pecheng Li Lojin menghentikan kata-katanya. Dipandangnya wajah yang berurai air matu itu dengan tersenyum, senyum seorang kakek atau ayah kepada cucu atau anaknya sendiri. Nah, oleh karena itu pemuda yang hendak mempersunting dirimu harus berjuang. Berjuang dengan seluruh keringat dan darahnya. Kau bukanlah wanita murahan yang dengan mudah diperoleh oleh setiap orang. Kau adalah seorang putri pilihan yang pantas direbut dengan cucuran darah dan nyawa oleh para ksatria. Chiu Bwee Hang memandang kakek itu dengan wajah terharu, lalu tanpa terasa lengannya kembali memeluk tubuh bongkok yang baik budi itu. Lojin, mulutnya merintih, menyebut nama penolongnya, yang oleh sebagian orang dianggap urakan dan tak mengenal aturan itu. HMM, anak baik, sekarang kau sudah tahu maksudku, bukan? Chiu Bwee Hang mengangguk. Bagus. Sekarang kau minggirlah, biar aku menyelesaikannya. Put Cheng Li Lojin berkata seraya melepaskan pelukan Chiu Bwee Hang. Tapi, bagaimana dengan kau nanti? Bagaimana kalau kau tak bisa melayaninya? Oh, Lojin, dia dialihai sekali. Chiu Bwee Hang memandang Put Cheng Li Lojin dengan perasaan khawatir. Eh, anak bodoh. Bagaimana kau ini? Bukankah itu lebih baik? Bagaimana jadinya, kalau aku yang menang nanti? Malah menjadi repot, bukan Put Cheng Li Lojin berbisik, lalu tertawa. Chiu Bwee Hang tersipu-sipu di antara air matanya yang mulai mengering. Tapi aku tak ingin kau terluka atau sakit karena pertempuran itu. Chiu Bwee Hang berbisik pula. Bangsat. Aku adalah ketua aliran bingkau. Masakan begitu mudahnya aku dilukai orang kakek itu berseloroh. Sudah, minggirlah sana. Chiu Bwee Hang melirik sekali lagi ke arah Soe Tian Hai yang mukanya merah padam itu, lalu melangkah minggir mendekati Soe Lian Chu. Dan gadis itu pun lalu menyongsong Chiu Bwee Hang dengan pelukan haru. Sementara itu Put Cheng Li Lojin telah berhadapan dengan Soe Tian Hai kembali. Nah, kau tentu sudah mendengar pula barang sedikit percakapanku dengan Chiu Bwee Hang tadi, bukan? Aku dan dia bukanlah suami istri dalam arti yang sebenarnya. Meskipun begitu, aku tak hendak menyerahkannya begitu saja kepada orang lain. Orang itu harus menyabung nyawa terlebih dahulu denganku untuk bisa memilikinya. HMMH, bagaimana kau terima tantanganku kakek itu berteriak menggeledek, mengalahkan deru angin yang bertiup di atas pantai tersebut? Soe Tian Hai tidak segera menjawab. Wajahnya tampak pucat dan merah berganti-ganti. Kadang-kadang tampak pula sinar gembira dan kelegaan di matanya mendengar Chiu Bwee Hang bukan istri Put Cheng Li Lojin. Tapi perkembangan yang sangat mendadak itu masih juga membingungkannya. Kalian, kalian bukan suami istri dalam arti yang sesungguhnya? Tapi, tapi ku dengar kalian mempunyai seorang, eh, seorang bayi, akhirnya pendekar itu berkata. Suaranya gemetar dan matanya beberapa kali memandang ke arah Chiu Bwee Hang. Put Cheng Li Lojin menggeram dengan meti menyala. Tangan kirinya bertolak pinggang, sedangkan tangan kanannya menuding ke arah Soe Tian Hai. Huh? Jadi kau belum tahu tentang anak itu? Bangsat! Dengarlah anak itu lahir di dunia ini akibat dari kelalaianmu, kelemahanmu dan keraguanmu. Tau! Masih ingatkah kau peristiwa di rumahmu ketika orang berkerudung hitam yang kini terkenal dengan nama Hek Eng Chu itu, membawa Chiu Bwee Hang untuk memeras peti pusakamu kakek itu berteriak marah. Ya, ya, aku ingat. Lalu, lalu mengapa aku yang salah? Soe Tian Hai memandang Put Cheng Li Lojin dengan penasaran. Sementara itu Chiu Bwee Hang mulai menangis lagi. Wanita Ayu itu teringat akan penderitaannya kembali. Sudah kuduga, kau tentu tidak merasa bahwa kau punya andil juga dalam kemelut ini. Benar-benar lelaki bangsat. Huh! Apakah kau tidak merasa bahwa karena kelalaianmu dan keraguanmu itu membuat sengsara hati Chiu Bwee Hang? Dan karena olahmu itu pula yang membuat Chiu Bwee Hang dengan mudah dijebak oleh iblis Hek Eng Chu itu. Nah, siapa yang salah kalau akhirnya Chiu Bwee Hang menjadi korban iblis keparat itu? Oh! Oh! Chiu Bwee Hang menjerit dan menangis terisak-isak kembali di dalam pelukan Soe Lian Chu. Bukan main terkejutnya Soe Tian Hai. Apa pendekar itu berteriak? Otomatis jari-jari pendekar itu menyambar lengan Put Cheng Li Lojin. Tapi dengan cepat ketua bingkau itu mengelak, lalu dengan cepat pula membalas serangan itu. Di E.S. Tubuh Soe Tian Hai terpental dan jatuh terguling-guling di atas pasir. Pendekar yang sejak semula memang tidak berjaga-jaga karena memang tidak bermaksud untuk menyerang Put Cheng Li Lojin itu, segera bangkit kembali. Dengan tangkasnya. Matanya terbelalak memandang Put Cheng Li Lojin dan Chiu Bwee Hang berganti-ganti. Jadi? Jadi anak itu adalah hasil kebiadaban Hek Eng Chu. Kurang ajar. Iblis keji pendekar sakti itu mengumpat dengan gigi berkerot. Jari-jarinya mengepal dengan eratnya. Tampak benar, betapa marahnya pendekar itu kali ini. Kemarahan yang ditunjang oleh rasa penyesalan yang dalam. Tiba-tiba Put Cheng Li Lojin tertawa. Hahaha terlambat. Sudah. Tak ada gunanya lagi kemarahan dan penyesalan itu sekarang. Apalagi kemarahan dan penyesalan tersebut datangnya dari seorang lelaki pengecut dan tak bertanggung jawab. Semua itu cuma sandiwara belaka. Gila. Tutup mulutmu Soe Tian Hai menjerit saking marahnya. Mendadak tangan kanan Soe Tian Hai terayun ke depan, ke arah dada Put Cheng Li Lojin. Dan, selarik sinar kemerahan tiba-tiba melesat dari telapak tangan itu. Dengan tergesa-gesa Put Cheng Li Lojin menghindarinya. Dua A.A.R. Gundukan pasir yang berada di belakang Put Cheng Li Lojin tiba-tiba meledak dengan dasyatnya. Debu pasir berhamburan bagai hujan. Terpaksa semuanya menyingkir dari tempat itu, termasuk juga Soe Lian Chu yang menggandeng tangan Chu Bui E.Hong. Put Cheng Li Lojin mendarakan kakinya tidak jauh dari tempat tersebut. Sambil bertolak pinggang, kakek itu menggeleng-gelengkan kepalanya, hatinya kagum sekali. Hei, apakah kau menerima tantanganku tadi? Kau bersedia merebut Chu Bui E.Hong dari tanganku dengan enaknya dan tanpa merasa takut sedikit pun melihat pameran kekuatan Soe Tian Hai tadi, Put Cheng Li Lojin berteriak-teriak kembali. Jangan membuka mulut saja. Lihat seranganku. Soe Tian Hai menggeram dan kembali menyerang dengan kedua belah tangannya. Sekali lagi seleret sinar kemerahan meluncur dari telapak tangan Soe Tian Hai, menerangi gundukan pasir yang berada di antara mereka. Dan sedetik kemudian kilatan sinar merah itu menjelat ke arah dada Put Cheng Li Lojin, bagaikan jelatan api yang menyengat udara sekelilingnya. Gila. Put Cheng Li Lojin mengumpat seraya melenting ke atas cepat sekali. Kemudian dia dari atas kakek itu meluncur ke samping kiri seperti kilat cepatnya. Sambil meluncur kakek itu menyabetkan lututnya ke kepala Soe Tian Hai. Begitu cepatnya gerakan kakek itu, sehingga Soe Tian Hai tidak mempunyai kesempatan untuk mengelak lagi. Tapi senyum yang sudah mulai merekah di bibir ketua bingkau itu cepat menghilang lagi. Soe Tian Hai itu memang tidak bisa mengelak lagi, tapi secara mendadak pendekar itu memalingkan mukanya, dan tiba-tiba dari mulutnya berembus kabut putih yang menerpa atau menyongsong datangnya lutut itu. Dan sekejap kemudian hembusan udara dingin terasa menghantam lutut Put Cheng Li Lojin, sehingga tiba-tiba saja kaki ketua bingkau itu terasa kaku dan lututnya membeku. Maka sambil memaki dan mengumpati ada habisnya, kakek tersebut berusaha melemparkan kakinya yang tidak bisa digerakkan itu ke atas. Lalu dengan meminjam daya lemparannya tersebut, Put Cheng Li Lojin melesat pergi menjauhkan diri. Monyet! Anjing! Babi! Hei, ilmu apa ini ketua bingkau itu berseru dengan kaki terpincang-pincang. Segores luka tampak menganga di atas lututnya. Luka seperti sayatan pedang yang tidak ia ketahui dari mana datangnya. Dan anehnya, untuk beberapa saat luka itu tidak mengeluarkan darah. Baru setelah kakek itu mengerahkan Wei E. Kang untuk menghilangkan kebekuan tersebut, luka itu lalu mengalirkan darah. Chu Wei E. Hang yang berpegangan tangan dengan Shao Lian Chu itu, tampak menatap Put Cheng Li Lojin dengan pandang mati khawatir. Ilmu apakah yang telah dikeluarkan ayahmu itu wanita ayu itu bertanya kepada Shao Lian Chu. Kulihat ia tak membawa apa-apa, tapi mengapa bisa melukai orang? Tai Lek Pek Kong Chiang dan Tai Kek Sin Chiang So Lian Chu menjawab bangga. Oh haha! Tai Lek Pek Kong Chiang dan Tai Kek Sin Chiang Chu Wei E. Hang menegas dengan suara kaget. Ya, kedua buah ilmu itu adalah andalan keluarga So, dan ayahku telah mempelajarinya dengan sempurna sekali. Dan yang melukai Put Cheng Li Lojin itu adalah pukulan Tai Lek Pek Kong Chiang, semacam ilmu totokan, Tiam Hoat, dari jauh. Hawa pukulan dari Tiam Hoat itu dapat melukai sasaran seperti layaknya ujung pedang atau ujung tongkat, tergantung oleh besar kecilnya tenaga sakti yang dipergunakan. Tanda petik. Ah, kalau begitu kau juga bisa, Lian Chu? Gadis itu mengangguk. Tapi baru permulaan, karena aku lantas pergi dari rumah, katanya menyesal. Titik jadi. Belum dapat dipakai untuk melukai sasaran dari jarak jauh. Paling-paling hanya untuk menotok atau melumpuhkan orang dari jarak satu tombak saja. Tanda petik. Tapi, itu pun sudah hebat, dan kau masih bisa belajar lagi nanti, Chu Wei E. Hang membujuk. Tiba-tiba So Lian Chu meremas jari-jari tangan Chu Wei E. Hang dengan wajah gembira. Jadi, jadi Cici bersedia ikut. Ayahku pulang? Oh-oh-oh, ibu, aku senang sekali So Lian Chu memeluk wanita ayu itu. Eh, eh, nanti dulu. Siapa bilang aku akan mengikuti ayahmu? So Lian Chu cepat melepaskan pelukannya. Bibirnya tidak tersenyum lagi. Matanya yang bulat besar itu menatap Chu Wei E. Hang lekat-lekat. Hei, Lian Chu, ada apa dengan cepat Chu Wei E. Hang memegang lengan gadis itu? Tapi dengan cepat pula So Lian Chu mengelak. Tidak apa-apa. Kalau begitu, lupakan saja ilmu Tai Lek Pek Hong Chiang itu. Loh, mengapa demikian Chu Wei E. Hang berseru kaget? So Lian Chu membalikkan tubuhnya dengan cepat. Dipandangnya pertempuran teru antara ayahnya melawan Put Cheng Li Lo Jin itu. Aku juga tak mau ikut dengan ayah gadis itu berkata kaku. Ah, Lian Chu Chu Wei E. Hang berdesah, lalu memeluk gadis itu dari belakang. Matanya berkaca-kaca kembali. Sementara itu pertempuran antara So Tian Hai dengan Put Cheng Li Lo Jin berlangsung semakin dasyat. Kini, setelah menyadari betapa tingginya ilmu kepandayan lawannya, Put Cheng Li Lo Jin tak mau berlaku sembrono lagi. Ketua Bing Kau itu benar-benar mengerahkan seluruh kepandayannya, agar supaya tidak terjebak dalam perangkap ilmu So Tian Hai yang menggiriskan hati itu. Kilatan-kilatan sinar berwarna merah dan putih, yang keluar dari telapak tangan So Tian Hai itu semakin sering. Menyambar tubuh Put Cheng Li Lo Jin, sehingga udara di sekitar mereka pun menjadi berubah-ubah pula karena terpengaruh oleh ilmu yang mendebarkan hati tersebut. Bila sinar merah yang meluncur, maka udara di sekitar tubuh ketua Bing Kau itu pun lantas bagaikan dibakar oleh lidah api yang bersumber dari tangan So Tian Hai. Sebaliknya kalau yang berpijar dari tapak tangan itu berwarna putih terang, maka Put Cheng Li Lo Jin seolah-olah telah dicampakkan pula ke dalam lautan es yang dingin bukan kepalang. Dan dilihat sepintas lalu, pertempuran itu tampaknya memang dirasakan terlalu berat bagi Put Cheng Li Lo Jin. Meskipun dengan Capsa Cui Min, 13 pintu masuk, yaitu bagian pertama dari Ciumo Chiang, ketua Bing Kau itu selalu dapat mengelak dan menghindar, tapi perubahan hawa yang setiap detik selalu berganti itu sungguh sangat melelahkan kekuatan tubuhnya yang telah tua tersebut. Sebab untuk menyesuaikan diri atau bertahan terhadap perubahan-perubahan hawa itu Put Cheng Li Lo Jin terpaksa harus mengerahkan seluruh kekuatan Wee Kangnya. Maka akibatnya, orang tua itu lalu cepat sekali menjadi lelah, sehingga otomatis tidak bisa mengembangkan daya perlawanannya. Jangankan untuk menyerang lawan dengan Koe Jin Kun, seribu gerakan aneh, nyayang konyol dan mengerikan itu, kini untuk tetap bisa bertahan memainkan Capsa Cui Min saja ia semakin merasa kesulitan pula. Bangsat! Ketarat! Setan busuk bau kotoran! Aduh! Baru sekali ini aku dibuat jatuh bangun oleh anjing! Monyet! Oh, babi kau ketua bingkau yang gemar mengumpat-umpat itu berteriak-teriak. Tapi Soe Tian He tidak mempedulikan cacian dan umpatan orang tua itu. Semakin lama pendekar itu semakin menambah kekuatan ilmunya, sehingga arna pertempuran itu semakin tercekam pula oleh kedasyatan ilmu tersebut. Ciu Bui E Hang dan Soe Lian Chu terpaksa menyingkir semakin jauh pula dari arna pertempuran itu. Percikan atau taburan pasir yang telah menjadi panas atau dingin itu benar-benar dapat membahayakan kulit mereka. Lian Chu, kelihatannya Put Cheng Li Lo Jin sedang berada di dalam keadaan yang sulit sekarang, Ciu Bui E Hang berkata dengan nada khawatir. Soe Lian Chu menghela nafas, tapi tak menjawab. Lian Chu, mengapa kau diam saja Ciu Bui E Hang bertanya? Apa yang mestiku katakan lagi? Siapapun yang menang di antara mereka tiada bedanya bagiku. Paling-paling hanya kesedihan saja yang ku peroleh Soe Lian Chu menjawab. Datar tanpa perasaan. Ah, mengapa demikian? Habis, Cici tidak mau kawin dengan ayahku. Lalu, apa gunanya mereka itu bertanding? Ciu Bui E Hang tersenyum pahit, lalu dengan penuh kasih sayang dibelainya gadis itu perlahan. Lian Chu kau. Jangan berkata begitu bisiknya lembut. Oh haha, Cici Soe Lian Chu menjerit kecil, lalu menyembunyikan mukanya di dada Ciu Bui E Hang. Cici, mengapa kau tak mau menjadi istri ayahku? Ahaha, bocah manja. Kau ini ada-ada saja. Sebenarnya akulah yang harus bertanya kepadamu. Adakah ayahmu itu masih mau mengawini seorang wanita kotor seperti aku ini? Ciu Bui E Hang balik bertanya. Apa? Siapa yang berani mengatakan Cici seorang wanita kotor? Huh? Aku tidak terima. Akanku tantang orang itu. Dan, apabila ayahku yang mengatakannya HMMH, aku tidak akan menganggapnya sebagai ayah lagi so. Lian Chu melepaskan diri dari pelukan Ciu Bui E Hang dan berseru marah. Hei, kau jangan berkata seperti itu. Itu berdosa. Tanda petik. Dengan halus Ciu Bui E Hang menarik lengan gadis itu kembali. Tapi ayah pun juga berdosa pula jika mengatakan seperti itu. A-a-a, sudahlah. Mengapa mesti marah-marah terus begitu? Tapi bagaimana dengan Cici? Mau tidak dengan ayahku So Lian Chu masih terus mendesak dengan penasaran. Ciu Bui E Hang memalingkan mukanya seraya menghela nafas dalam-dalam. Berat juga rasanya bagi wanita ayu itu untuk mengatakan apa yang tersembunyi di dalam hatinya, meskipun hanya kepada So Lian Chu yang telah dianggapnya sebagai anaknya pula. Bagaimana? Cici So Lian Chu yang masih tetap penasaran itu mendesak lagi. Ciu Bui E Hang menatap So Lian Chu kembali. Baiklah. Semuanya terserah kepada ayahmu. Akhirnya wanita ayu itu mengalah. Hore-e seperti anak kecil So Lian Chu menghambur ke dalam pelukan Ciu Bui E Hang. Lian Chu, lihatlah. Kau jangan buru-buru bergembira dulu. Sekarang ayahmu yang dalam kesulitan Ciu Bui E Hang tiba-tiba menunjuk ke arah pertempuran. Oh, hei. Pe Cheng Li Lo Jin memainkan ilmu bidadari bersedih Ciu Bui E Hang berteriak lagi. Ternyata keadaan di dalam pertempuran itu memang telah berbah. So Tian Hai yang semula mendesak Pe Cheng Li Lo Jin dengan pukulan-pukulan merah putihnya, kini tampak mundur terus menghadapi ilmu silat Pe Cheng Li Lo Jin. Ternyata ketua aliran bingkau itu kini mengubah ke arah bersilatnya. Kalau tadi kakek itu bergerak dengan cepat, kasar dan aneh, sekarang kakek itu bergerak dengan halus dan lemah lembut bagaikan seorang bidadari menari. Tentu saja gerakannya itu membuat dirinya menjadi lucu dan menggelikan. Meskipun demikian jurus-jurus yang ia keluarkan ternyata sangat mengejutkan So Tian Hai. Bagaikan seorang bidadari yang benar-benar lagi bersedih, Pe Cheng Li Lo Jin membuat gerakan-gerakan yang mencerminkan kesedihan dan kepiluan hatinya. Demikian sempurnanya kakek itu menghayati ilmu itu sehingga dari mulut dan hidungnya pun kadang-kadang terdengar suara isak dan sedus dan perlahan. Malahan seringkali secara tak terduga kakek tersebut menangis menjerit-jerit. Pada suatu saat Pe Cheng Li Lo Jin menyerang So Tian Hai dengan jurusnya mengusap air matu membanting cermin. Tapi tak terduga So Tian Hai yang telah terpaksa itu justru menyongsong serangan itu dengan pukulan gandanya. Maka gerakan membanting cermin itu menjadi urung dilakukan, dan sebaliknya seperti seorang bidadari yang sungguh-sungguh sedang bersedih, Pe Cheng Li Lo Jin membuat gerakan seorang wanita yang sedang berputus asa. Dengan gerakan yang tak terduga pula kakek itu menubruk ke arah pukulan So Tian Hai malah. Tentu saja So Tian Hai menjadi kaget, bingung dan sekaligus bercuriga pula. Jangan-jangan semua itu cuma gertakan atau jebakan untuknya. Oleh karena itu secara tidak sadar So Tian Hai lalu menahan pukulannya. Tapi waktu yang hanya sedetik itu ternyata benar-benar dimanfaatkan oleh Pe Cheng Li Lo Jin, atau memang inilah keistimewaan ilmu silat bidadari bersedih itu. Secara tak terduga dan dalam tempo yang sangat mendadak, tiba-tiba kakek yang hendak bunuh diri itu mengeliatkan badannya, tahu-tahu pergelangan tangan So Tian Hai telah dipegangnya. Dan sebelum So Tian Hai menyadari keadaannya, tahu-tahu tubuhnya yang tinggi besar itu telah jatuh berdebam di atas pasir. Cepat pendekar sakti itu mengerahkan Wei E. Kang ke lenganya, berjaga-jaga untuk menangkis serangan berikutnya. Tapi lagi-lagi pendekar itu terkecoh. Lawannya yang seharusnya memanfaatkan keadaannya yang sulit, karena tak punya kesempatan untuk mengelak itu justru membalikan tubuh dan bersiap untuk pergi malah. Sekali lagi So Tian Hai menjadi bingung. Sedetik ia ternganga. Tapi waktu yang sedetik itu lagi-lagi dimanfaatkan oleh Put Cheng Lilo Jin dengan telak. Secara tak terduga ketua bingkau itu menjatuhkan diri dan tumitnya mengait ke belakang. Beres! So Tian Hai terlempar ke belakang dengan lengan kanan lumpuh. Gila! Ilmu apa ini pendekar itu berdesah menahan. Sakit! Put Cheng Lilo Jin tertawa. Nah, kedua lenganmu yang berbahaya itu telah lumpuh salah satu, Hahaha! Ketahuilah! Ilmu ini adalah ilmu silat didadari bersedih. Dan, jurus yang baru kulakukan itu adalah jurus selir kuih-kuih bermain sandiwara. Bagus tidak kakek itu berkata genit seperti wanita. Sementara itu dengan hati berdebar-debar So Lian Chu mencengkeram pergelangan tangan Chu Bwee Hong. Cici, aku takut kalau ayahku kalah, semuanya bisa hancur nanti. Hahaha, ternyata aku telah salah menduga orang. Ketua bingkau itu ternyata lihai sekali. A-a-ah Chu Bwee Hong berdesah pui atak kai ah tegangnya. Karena sama-sama gelisah dan tegangnya, maka kedua perempuan itu saling bermas tangan tanpa terasa. Sekali lagi terdengar Put Cheng Lilo Jin tertawa gembira. Kakek yang suka sekali berkelahi itu seperti mendapatkan hiburan dan kegembiraan dari pertempurannya tersebut. Suatu kenyataan, di mana dari kalah lalu menang itu benar-benar sangat memuaskannya. Rasa-rasanya kalau nanti menjadi kalah lagi pun ia takkan merasa kecewa. Ayo, So Tian Hai, kerahkan semua kepandayanmu. Kalahkan ketua bingkau ini. Rebutlah calon istrimu ini dari tanganku, hehehe. HMMH. So Tian Hai mengeram. Tangan kirinya sibuk membersihkan pasir yang melekat pada bajunya, sementara tangan kanannya tergantung lumpuh di sisi badannya. HMM, kau jangan buru-buru bergirang hati dahulu. Meskipun untuk sementara tangan kananku lumpuh, tapi itu tidak berarti aku akan kalah denganmu. Lihatlah. Pendekar itu membentak. Beberapa saat kemudian metaput Cheng Li Lojin terbelalak. Dengan sangat heran kakek itu melihat lawannya mulai bersilat hanya dengan separuh badan saja. Dengan sangat gesit dan lincah So Tian Hai menggerakkan tubuh bagian kirinya seperti orang kidal saja. Tangan kanan dan kaki kanannya ia biarkan saja terayun ke sana kemari mengikuti gerakannya. Dan pendekar sakti itu sedikit pun tidak merasa terganggu oleh kaki tangan itu. Dan Put Cheng Li Lojin buru-buru meloncat mundur ketika secara tiba-tiba tangan So Tian Hai tersebut menyambar ke arah mukanya. Dan hembusan udara panas terasa. Menyengat kulit, sehingga kakek itu merasa seperti ada bau rambutnya yang terbakar. Bangsat. Kau memang hebat. Tapi, bagaimanapun juga kau takkan menang melawan aku. Sebab dengan anggota badan lengkap saja kau tak mampu, apalagi sekarang kau hanya melawan dengan separuh badan. Oh ho ho sungguh. Malang benar nasibmu ketua bingkau itu mengejek. Tapi So Tian Hai tak mengacuhkannya. Pendekar itu justru bergerak semakin lincah dan cepat. Kaki kirinya bergerak, bergeser dan berloncatan dengan tangkasnya, seolah-olah sejak lahir pendekar itu memang hanya berkaki satu. Sedangkan tangan kirinya tampak berkelebatan pula tak kalah gesitnya. Menotok, memukul, menabas dan mencengkeram ke tempat-tempat yang berbahaya dengan ganasnya. Sementara dari dalam tangan itu keluar hawa panas dan dingin silih berganti. Demit. Setan. Iblis Put Cheng Li Lo Jin mengumpat. Tiada habisnya, begitu mendapat kenyataan bahwa lawannya tidak bertambah lemah, tapi justru menjadi berlipat ganda kekuatannya. Tampaknya, dengan hanya mempergunakan separuh badan, pendekar sakti itu malah bisa memusatkan seluruh kemampuannya ke satu arah saja, sehingga kekuatan yang dihasilkan juga bertambah besar pula. Oleh karena itu pertempuran mereka pun tidak menjadi susut, tapi semakin berkembang menjadi dasyat malah. So Tian Hai dengan ilmu silat separuh badannya justru semakin bertambah hebat dan mendebarkan hati, sementara lawannya, dengan ilmu silat bidadari bersedihnya ternyata juga mampu mengecoh dan memingungkan So Tian Hai pula. Sehingga alhasil untuk sementara waktu belum dapat dipastikan, siapa yang kalah atau menang nantinya. Apalagi setelah mempunyai kesempatan, ketua aliran bingkau itu dapat pula menyisipkan Koe Jing Kun dalam setiap serangannya. Sementara itu, di tepi muara sungai Wang Ho, Xin Yang Kun telah dapat mendarat pula dengan selamat meskipun tempat pendaratannya jauh lebih kehilir dari tempat pendaratan So Tian Hai tadi. Dengan pakaian basah kuyuk pemuda itu mencari jalan menuju ke dusun tempat bermukim para prajurit itu. Tapi ketika sampai di rimba batu raksasa itu, tiba-tiba Xin Yang Kun mendengar suara So Tian Hai memanggil putrinya. Suara itu keras sekali dan datang dari arah pantai. Xin Yang Kun membalikan badannya lalu dengan tergesa-gesa berlari ke arah suara itu. Tapi ketika tiba di dataran pasir luas itu, tiba-tiba Xin Yang Kun melihat berkelebatnya beberapa sosok bayangan, melintas di tempat terbuka itu pula. Di dalam kegelapan, beberapa sosok bayangan itu tampak menyelinap di antara batu-batu karang hitam, untuk kemudian tak kelihatan iagi. Eh, siapakah mereka itu tadi? Ilmu meringankan tubuh mereka rata-rata sangat tinggi. Mereka tentu bukan tokoh-tokoh sembarangan. Karena belum mengetahui siapa mereka itu, maka Xin Yang Kun juga tak ingin diketahui pula oleh mereka. Dengan jalan mengendap-endap pemuda itu merangkak di antara batu-batu karang yang bertonjolan di atas hamparan pasir hitam tersebut. Di antara gemuruhnya angin dan deburan ombak, pemuda itu mendengar suara orang bercakap-cakap di tepi pantai. Suara siapakah itu? Mungkinkah suara itu suara Hang Gi Hiap So Tian Hai? Tapi dengan siapa ia bercakap-cakap? Apakah dengan salah seorang dari bayangan yang kulihat tadi? Tanda tanya. Tiba-tiba suara percakapan itu berhenti. Tapi sekejap kemudian terdengar suara yang lain. Suara pertempuran. Suara pertempuran. Siapa Xin Yang Kun terkejut? Sambil menundukkan tubuhnya, Xin Yang Kun berlari di antara batu-batu karang itu. Pemuda itu sengaja mengambil jalan memutar yang lebih aman, daripada lewat di atas hamparan pasir yang terbuka itu. Makin dekat ke bibir laut, suara itu semakin jelas dan keras. Malahan sayup-sayup telah terdengar suara makian dan umpatan pula. Ah, rasa-rasanya aku pernah mendengar suara seperti itu, Xin Yang Kun berdesah dan berlari semakin tak sabar. Karena tegangnya pemuda itu melompat begitu saja ketika di depannya menghalang sebuah batu karang besar. Tapi pemuda itu terkejut bukan kepalang ketika kakinya hampir saja menginjak sesosok tubuh manusia yang sedang bersembunyi di balik batu karang tersebut. Dan pemuda itu semakin menjadi kebuah kantat kala orang yang mau diinjaknya itu menyerangnya. Sebilah pisau pendek tampak berkelebat ke arah perutnya. Hei terdengar suara nyaring seorang wanita. Xin Yang Kun menarik kakinya, kemudian memutar badannya ke samping, setelah itu baru menjatuhkan tubuhnya ke pasir. Tapi dengan meminjam daya tolaknya, tubuh pemuda itu dapat melenting ke atas kembali. Lalu dengan manis, kakinya hinggap di atas batu karang besar tersebut. Bagus wanita itu berseru kagum dan siap untuk menyerang lagi. Hah? Kau lagi Xin Yang Kun yang lolos dari maut itu berseru perlahan begitu mengenali orang yang baru saja menyerangnya itu. Huh, kau juga wanita yang tak iain dan tak bukan adalah Xiao Pot Xia atau Pot Xia Nio Chu itu cemberut. Dan keduanya tak jadi meneruskan perkelahian mereka. Xin Yang Kun melompat turun sambil menghela nafas lega. Matanya yang tajam luar biasa itu menatap wajah Xiao Pot Xia yang cantik bagaikan bulan purnama itu. Wajah yang cantik itu tampak kemerah-merahan karena marah. HMM kau ini suka benar men sembunyi-sembunyian. Apa yang hendak kau lakukan di tempat ini? Xin Yang Kun bertanya dengan bibir tersenyum, ingat akan pertemuannya dengan gadis itu di kubil delapan dewa dulu. Tapi mulut yang indah itu semakin cemberut. Matanya yang lebar tampak berkilat-kilat di dalam kegelapan. Aku bersembunyi di sini atau di mana saja, apa pedulimu? Kau pun juga ada di sini, lalu apa pula yang hendak kau kerjakan? Mau mengintip aku? Kau kira malam-malam begini aku mau mandi di out? Ya Xiao Pot Xia menjawab dengan kata-katanya yang pedas. Kulitmu kacin yang kun merah seketika. Lidahnya pun menjadi kaku pula dengan mendadak. Kata-kata gadis itu memang keterlaluan sekali. Kurang ajar, lidahmu tajam benar. Tak seharusnya kata-kata atau ucapan seperti itu keluar dari mulut seorang gadis sopan, Xin Yang Kun yang merasa tersinggung itu mengeram. Tapi melihat lawannya menjadi marah, gadis itu justru tertawa sekarang. Dan ketika tertawa gadis itu sama sekali tak berusaha untuk menutup mulutnya. Mulutnya terbuka lepas, sehingga suaranya pun sampai terdengar nyaring dan keras. Hihihihaha, gadis sopan. Apa itu? Hihihihaha. Kau tahu siapa aku ini? Namaku Putsia Niocu, yang artinya adalah gadis yang tak tahu adat. Dan guruku adalah Putscheng Lilojin atau orang tua yang tahu aturan. Nah, apa artinya sebutan gadis sopan itu bagiku? Xin Yang Kun terdiam, mulutnya meringis. Pemuda itu menjadi salah tingkah. Tersenyum salah, tidak tersenyum pun juga salah. Menghadapi Syao Putsia ternyata Xin Yang Kun selalu dibuat tak berdaya. Oleh karena itu Xin Yang Kun lalu beranjak dari tempatnya dan tak mau berdebat lagi. Tapi dengan cepat Syao Putsia melompat menghalang-halanginya. Sambil bertolak pinggang gadis itu menudingkan jari telunjuknya. Hei, enak saja mau pergi setelah tiba-tiba mau membunuh orang. Gadis itu membentak. Mau membunuh orang? Siapa yang mau membunuh orang? Kurang ajar Kau jangan bicara sembarangan Shin Yangkun berseru marah Huh, kaulah yang bicara sembarangan Lelaki macam apa itu? Berani berbuat tidak berani bertanggung jawab Coba, siapakah yang mau menginjak punggungku tadi? Ayo jawab Ya, benar, memang aku Tapi, bukankah aku tidak sengaja? Sengaja atau tidak sengaja, mana aku tahu? Yang terang, kalau kakimu tadi benar-benar menginjak punggungku Bukankah tulang punggungku bisa patah? Nah, kalau tulang itu patah, masakan aku bisa hidup lagi? Bukankah dengan demikian sama saja engkau membunuh aku? Tapi, ah, sudahlah Aku tak mau berdebat lagi denganmu Membuang-buang waktu saja Aku akan pergi sekarang Shin Yangkun menggeram lalu membalikan tubuhnya Terus melompat pergi Pemuda itu sengaja mengerahkan ginkangnya Sehingga sekejap kemudian tubuhnya telah lenyap ditelan oleh kegelapan malam Huh, awas kau Akan ku cincang sampai lumat kalau ku ketemukan nanti Siaw put sia yang telah kehilangan jejak Shin Yangkun itu mengancam Lega hati chen yang kun setelah dapat melepaskan diri dari libatan gadis liar itu Dengan sangat hati-hati pemuda itu lalu meneruskan langkahnya Suara pertempuran itu semakin jelas terdengar ke telinganya Dan suara-suara ucapan itu juga semakin jelas nada dan kata-katanya Ahaha suara put cheng lilojin pemuda itu bergumam Di dalam hatinya Benarlah Begitu tiba di tepi laut Shin Yangkun melihat ketua bingkau itu sedang bertempur dengan hanggi hiap so Tianhai Dan tidak jauh dari arna pertempuran itu Tampak dua orang wanita sambil berpelukan Menonton dengan wajah tegang dan gelisah Shin Yangkun cepat bersembunyi di balik batu karang lagi Hatinya bergebar Salah seorang dari wanita itu adalah So Lian Chu Gadis yang selama ini selalu menggoda dan menggelisahkan hatinya Oh, jadi ayah dan anak itu telah saling bertemu Tapi, siapakah wanita di samping So Lian Chu itu? Dan, kenapa So Tai Hiap sampai bertempur dengan put cheng lilojin Pemuda itu membatin Otak cheng yang kun cepat berputar Pemuda itu segera menghubung-hubungkan semua hal yang pernah didengarnya selama ini Tiba-tiba pemuda itu ikut menjadi tegang pula Hei, wanita yang berada di samping So Lian Chu itu tentu adik Chiu Tewe Ako Yang menjadi istri put cheng lilojin itu Tanda seru Ah, benar Kalau begitu, aku tahu sekarang Kenapa ketua bingkau itu bertempur dengan So Tai Hiap Shin Yangkun berkata di dalam hatinya Karena merasa terlalu jauh dan kurang jelas Maka pemuda itu lalu berusaha mencari tempat yang lebih dekat lagi Dengan sangat hati-hati ia merangkak dan merayap ke depan Menuju ke sebuah tumpukan batu-batu karang besar Tidak jauh dari arna pertempuran Tapi kedatangan Shin Yangkun di sana segera disambut oleh sesosok bayangan lain Yang ternyata telah lebih dahulu berada di tempat tersebut Mula-mula pemuda itu menyangka bahwa orang itu adalah put cheng lio chu Karena bayangan itu juga bertubuh kecil langsing seperti layaknya seorang perempuan pula Tapi setelah orang itu berbalik dan menyerang dengan pedang panjangnya Maka Shin Yangkun segera melihat perbedaannya Wanita ini agak lebih tinggi, lebih masak dan lebih dewasa bentuk tubuhnya Ditambah lagi gerak-gerik dan kera bersilatnya pun ternyata juga berbeda sekali Pedang panjang itu meliuk dari bawah ke atas Menuju ke arah ulu hati Shin Yangkun Dengan cepat sekali dan seolah-olah tidak mengeluarkan suara atau angin sama sekali Tau-tau ujung pedang panjang itu sudah tinggal sejengkal saja lagi dari dadat Shin Yangkun Sedetik lamanya pemuda itu terhenyak di tempatnya Lagi-lagi seorang yang berkepandayan tinggi telah menyerangnya Dan, iagi-iagi ia tak mempunyai kesempatan untuk mengelakannya Rasa-rasanya semua kegesitan dan kelincahan geraknya selama ini selalu terasa lamban Bila berhadapan dengan jago silat kelas 1 Untunglah iwekangnya sangat tinggi Sehingga setiap kali dipaksa untuk adu tenaga, ia selalu menang Ah, benar juga ucapan Put Pai Siu Hang Jin itu Aku ini diumpamakan seekor naga yang kuat dan bertenaga besar Tapi sangat lamban gerakannya Shin Yangkun berkata seraya menabas ujung pedang itu dengan sisi tangannya Sebenarnya tangkisan seperti itu sangat berbahaya bagi Shin Yangkun Jika tenaga dalam yang ia salurkan ke tangannya itu tidak jauh lebih besar dari tenaga dalam lawannya Maka pedang itu dengan mudah akan melukai atau bahkan bisa memotong tangannya sendiri malah Tapi memang cuma itulah satu-satunya jalan yang dapat dilakukan oleh Shin Yangkun Selain sudah tidak bisa mengelak lagi, pemuda itu juga tidak membawa senjata pula Maka sebuah benturan yang hebat pun tak bisa dihilangkan lagi Yaitu antara sisi tangan Shin Yangkun melawan ujung pedang lawannya Untunglah, sisi tangan itu dengan tepat menghantam badan pedang, tidak pada sisi tajamnya Ta'a'a'as Ujung pedang itu berdencing patah dan terlempar jauh entah kemana Meski begitu Shin Yangkun tidak 100% lolos dari serangan tersebut Ujung pedang yang telah patah itu ternyata masih juga menggores ke arah pundaknya Ata'a'ah Shin Yangkun terpekik Ah wanita itu terpekik pula melihat ujung pedangnya yang patah Keduanya lalu berdiri berhadapan dan Oh, nona hokpek klian Shin Yangkun berseru perlahan Titik Saudara yang kun hokpek klian menjerit kecil pula Mereka lalu terdiam seperti orang-orang yang kehilangan akal Tapi serentak terdengar suara umpatan Put Cheng Lilojin Keduanya lalu menjadi sadar kembali bahwa mereka sekarang sedang mengintip pertempuran antara Honggi Hiap So Tianhai dan Put Cheng Lilojin Eid, tampak pertempuran mereka telah sampai pada saat-saat penentuan hokpek klian berseru Kemudian membalikan tubuh dan kembali ke tempatnya semula Otomatis Shin Yangkun turut mengintai juga di samping gadis itu Sekarang dengan jelas pemuda itu dapat melihat pertempuran dasyat itu Sungguh sebuah pertempuran yang sangat luar biasa dan belum pernah disaksikan sebelumnya oleh pemuda itu Sudah lama mereka berkelahit Shin Yangkun membuka percakapan Ho Pe Lian mengangguk Sudah, jawabnya perlahan Bukan main Kepandaian mereka benar-benar hebat sekali Shin Yangkun berdasah kagum seraya mengjeleng-gelengkan kepalanya Ho Pe Lian menoleh Saudara Yang, kau pun hebat sekali Tanda seru Tadi hampir saja aku tak percaya bahwa kau dapat mematahkan ujung pedangku hanya dengan sisi tanganmu saja Tanda petik Ah, itu cuma kebetulan saja Shin Yangkun berkata dengan malu-malu Tidak, itu tadi bukan kebetulan Kau tadi memang tak punya pilihan lain selain menepiskan pedangku Kau sudah tak ada kesempatan untuk mengelak lagi Wah, eh, saudara Yang Ku dengar kau membawa Hang Siang Pagi tadi Terima kasih Untunglah ada kau Kalau tidak Wah, kita bisa kehilangan Hang Siang kemarin malam Ho Pe Lian tiba-tiba berkata sambil menjurah kepada Shin Yangkun Ah, jangan terlalu dibesar-besarkan Aku malah menjadi malu Bukankah aku dulu juga pernah ditolong oleh Liu, eh, Kaisar Han Shin Yangkun cepat-cepat memotong sambil menggoyang-goyangkan telapak tangannya Tapi Tanda petik Tapi percakapan kedua orang itu terhenti dengan mendadak Tatkala dari arna pertempuran terdengar suara jeritan Chu Bu E Hang dan So Lian Chu Otomatis Matu Ho Pe K Lian dan Shin Yangkun memandang ke arah pertempuran Dan keduanya segera terbelalak Tampak jelas oleh kedua orang itu Tubuh So Tian Hai dan Put Cheng Li Lo Jin tergeletak di atas pasir Dan masing-masing dengan segera telah ditolong dan dirubung oleh orang banyak Yang secara mendadak telah memenuhi tempat itu Eh, bagaimana ini? Apa yang telah terjadi Ho Pe K Lian berseru kaget Lalu meloncat keluar pula dari persembunyiannya Shin Yangkun cepat keluar pula Pemuda itu masih tampak bingung melihat demikian banyaknya orang yang tiba-tiba muncul di tempat itu Dan pemuda itu semakin merasa heran melihat beberapa orang di antaranya Ternyata adalah orang-orang yang telah dikenalnya dengan baik Orang-orang itu antara lain adalah Hang Lui Kun Yap Kiong Li, Yap Ta Chiang Kun, Chu Seng Kun, Kua Siok Eng dan Put Chia Nyo Chu Sedangkan beberapa orang lainnya Seperti seorang tua berjenggot putih dan berambut putih Serta dua orang lelaki yang sedang menolong Put Cheng Li Lo Jin belum dikenalnya sama sekali Sementara itu So Tian Hai yang tergeletak di atas pasir itu telah ditolong oleh Chu Bu E Hang dan So Lian Chu Pendekar sakti itu tampak pucat sekali Meskipun demikian ia telah dapat bangkit dan duduk di atas pasir Beberapa kali jari telunjuknya menotok di sana sini untuk mengobati luka dalamnya Sementara Chu Bu E Hang yang lebih pandai Dalam hal pengobatan itu malah cuma terlongong-longong saja saking bingungnya Di pihak lain, Put Cheng Li Lo Jin juga telah ditolong oleh murid-muridnya Yaitu Put S.W.I. Kui, Put Ming Mo dan Put Xia Nyo Chu Malah sebentar kemudian orang tua berambut dan berjenggot putih itu pun ikut juga berjongkok di samping tubuh Put Cheng Li Lo Jin Tangannya dengan cekatan ikut pula mengurut dan menotok dada ketua bingkau itu Apakah yang telah terjadi sebenarnya? Bagaimana halnya sampai mereka berdua dapat terluka dalam bersama-sama? Sou Tian Hai dan Put Cheng Li Lo Jin adalah dua orang tokoh persilatan yang sangat terkenal dan berkepandaian tinggi Put Cheng Li Lo Jin adalah ketua sebuah haliran kepercayaan yang besar dan ternama Sementara Sou Tian Hai yang masih muda itu juga bukan tokoh baru di dalam dunia persilatan Pendekar muda itu mulai menanjak namanya ketika dalam keadaan hilang ingatan dia terjun ke dunia Kang O Yang pada waktu itu sedang bergolak karena sedang berkecamuknya pemberontakan Li Upang dan Cius Yang Ye U melawan kekuasaan Kaisar Chen Xi Dan nama pendekar muda itu semakin membubung tinggi tak kala bisa membunuh duplikat Bit Boong yang mahasakti itu Maka sungguh tidak mengherankan kalau pertempuran atau pertandingan di antara keduanya benar-benar dasyat tiada terkira Masing-masing hampir telah mencapai kesempurnaan di dalam mendalami ilmu perguruannya Sehingga benturan diri antara ilmu-ilmu mereka benar-benar merupakan sebuah peristiwa yang jarang terjadi di dunia persilatan Ilmu-ilmu kesaktian mereka hampir-hampir tak dapat dipercaya oleh mati orang-orang yang belum matang dalam dunia persilatan Meskipun demikian, makin lama mereka bertempur, orang makin dapat melihat bahwa Tai Kek Xin Chiang dan Tai Lek Pek Hong Chiang dari pendekar muda So Tian Hai itu semakin Dapat menguasai keadaan Secara perlahan-lahan ilmu silat bidadari bersedih dan cuomo Chiang dari pot Cheng Li Lojin itu dapat ditindih dan dibuat tak berdaya oleh kekuatan dan kehalusan ilmu So Tian Hai yang hebat itu Tetapi beberapa saat kemudian, orang-orang yang secara sembunyi-sembunyi menonton pertandingan itu pun lantas menjadi terheran-heran So Tian Hai yang secara pasti dan meyakinkan dapat menguasai lawannya itu tiba-tiba seperti menjadi kehilangan arah kembali Gerakan-gerakannya selalu macet dan tampak keragu-ragu bila hendak mengenai sasarannya Dan sebelum semua orang mengetahui sebab-sebabnya, tiba-tiba terjadilah peristiwa itu So Tian Hai dan pot Cheng Li Lojin saling bertukar pukulan dan tendangan, sehingga keduanya terlempar jatuh bergulingan di atas pasir Kedua-duanya sama-sama mendapat luka di dalam tubuhnya Demikianlah, akhir dari pertandingan tersebut ternyata malah membingungkan dan membuat penasaran orang yang melihatnya Dan orang yang paling penasaran dan tidak mau menerima kenyataan itu adalah murid-murid pot Cheng Li Lojin sendiri, yang secara diam-diam ternyata juga turut menonton pertandingan itu pula Dengan kemarahan yang meluap-luap, karena melihat gurunya terluka parah Put S.W.I.K.W.I. dan Put Ming M.O. cepat meninggalkan gurunya yang telah ditolong oleh perak Iliongong atau orang tua berambut putih itu Keduanya meloncat ke depan So Tian Hai yang sekarang sudah dapat berdiri kembali di atas kedua kakinya Binatang menjijikan Senang hatimu karena bisa melukai guruku, ya? Ha, tapi nanti dulu kau jangan buru-buru bergembira dulu karena bisa merebut subuhku itu Kau harus dapat mengalahkan kami pula Put S.W.I.K.W.I. atau hantu tak berdosa itu menggeram Benar Kau harus mengalahkan kami lebih dahulu Put Ming M.O. atau setan tak berfernyawa itu ikut pula membentak Put S.W.I.K.W.I. Kau jah Jangan, T.W.I.K.W.I. berusaha mencegah kemarahan murid Put Cheng Lilojin itu Subuh, kau tak perlu ikut campur Kami berdua akan menghukumnya Karena dia telah berani melukai suhu Put S.W.I.K.W.I. yang marah itu cepat memotong perkataan T.W.I.K.W.I. yang selama ini selalu dihormatinya Melihat ketegangan itu, So Lian Chu segera melesat pula ke depan aliahnya Dengan muka merah gadis itu siap untuk melindungi keselamatan aliahnya Tapi sebelum gadis itu bertindak lebih lanjut Tiba-tiba terdengar suara bentakan Put Cheng Lilojin yang keras menggeledek S.W.I.K.W.I. Hantu kecil Siaumo, setan kecil Jangan Sembrono Ayo, kembali Bangsat Keparat Dengan wajah takut namun juga penasaran, kedua orang itu membalikan badannya Langkahnya tampak ragu-ragu ketika mendekat ke arah gurunya Suhu Mengapa Put S.W.I.K.W.I. mencoba membantah kata-kata gurunya Diam Ini adalah perang tanding antara dua orang lelaki Tahu. Dan semua ini sudah kami atur dan kami sepakati. Bersama. Oleh karena itu tidak ada dendam atau balas-membalas. Suhu potsyanyochu yang sedari tadi selalu berada di dekat gurunya mencoba untuk mendinginkan kemarahan orang tua tersebut.